Pemirsa bakal calon presiden Ganjar Pranowo menjawab tantangan masa depan Indonesia di hadapan ribuan alumni perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang digelar di Jakarta. Dalam acara tersebut, Ganjar juga menerima dukungan dari para alumni perguruan tinggi negeri untuk menjadi presiden di Pilpres 2024 mendata. Bakal calon presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menjawab tantangan masa depan Indonesia melalui acara yang digelar forum alumni perguruan tinggi se-Indonesia. Topik yang dibahas adalah ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Ganjar Pranowo berdiskusi dengan 1.700 peserta forum alumni perguruan tinggi di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini, ada tiga fondasi dan tujuh langkah strategis untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Ketiga fondasi tersebut adalah melipat gandakan anggaran, digitalisasi pemerintah, dan membasmi korupsi. Ganjar juga akan meningkatkan kualitas SDM dari bonus demografi serta memberantas korupsi. Bagaimana kepercayaan pada investor asing kalau kemudian kita is of doing businessnya juga buruk begitu Bapak Ibu. Ini cerita bagaimana kita membahasmi. Nah, karena fondasi sudah siap kira-kira strateginya apa ini. Boleh next? Nah inilah Bapak Ibu. Membangun SDM yang produktif. Ini komposisinya laki-laki perempuan perkotaan desa. Ternyata orang kota lebih banyak mendapatkan fasilitas. Selain menjawab tantangan Indonesia emas, dalam acara ini Ganjar Pranawa juga menerima dukungan dari forum alumni perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Ganjar dianggap bisa membawa Indonesia sejahtera di masa depan. Dan kami forum alumni perguruan tinggi se-Indonesia mendukung Pak Ganjar sepenuhnya untuk terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Demi tercapainya kesejahteraan Indonesia. Atas dukungan dari alumni PTN se-Indonesia ini, Ganjar pun menyampaikan terima kasih. Menurut Ganjar, dukungan ini penting terlebih datang dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan wawasan yang sangat bagus. Bahkan ke depannya, menurut Ganjar, tak menutup kemungkinan untuk bekerjasama di masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.